Halo, Assalamualaikum teman-teman semua Kami dari Prodigio Matika Politeknik Negeri Batam Khususnya kelompok 2 dari Mata Kuliah Ilmu Ukur Tanah Lanjut Nah, kita perkenalan dulu ya Siapa-siapa aja orangnya Ada Adelia Kiwardani Laras Dwi Ramdani Riana Octavia Avandi Pazira Farah Nabila Rosa Desi Natalia Trianesa Rizky Irianto Dan yang terakhir ada Marshall Alkari Jadi, di video ini Kami akan membahas salah satu materi Praktikum ilmu ukur tanah lanjut Yaitu Kerangka dasar pemetaan 2 Pengukuran pengikatan atau pemotongan ke belakang Secara otomatis Oke, langsung saja kita mulai Pemotongan yang dilakukan untuk mencari sebuah koordinat dari sebuah titik Nah, kita menggunakan 3 titik yang sudah diketahui koordinatnya Pemotongan ke belakang itu kebalikan dari pemotongan ke muka Kalau otomatis Kita bisa mempersingkat waktu Tergantung kondisi lapangan dan ati Pengikatan ke belakang adalah suatu metode penentuan posisi sebuah titik terhadap 2 buah atau lebih titik Yang diketahui paling tidak 3 fix titik koordinat Nah, beda sama yang ke muka itu alat berdiri di titik yang akan dicari koordinatnya Kemudian, masalah konvensional atau otomatis Nah, itu sih tergantung di lapangan dan alat Bisa saja kalau cuma ada teodolit Toh, kita pakai konvensional paling metode koordinat atau kas ini kan Sebenarnya, surveyor harus mengetahui pengukuran konvensional atau otomatis Karena kondisi lapangan dan ketersediaan alat itu tidak pernah selalu sama Nah, kali ini kami menjelaskan terkait pemotongan ke belakang secara otomatis Berikut penjelasannya Yang pertama, sebelum praktikum, seorang surveyor wajib menggunakan alat pelindung diri Atau disingkat dengan APD Kedua, yaitu ada alat dan bahan Nah, pada praktikum ini, alat dan bahan yang digunakan adalah Pertama, total station Kedua, empat buah statif Ketiga, tiga buah prisma poligon Keempat, kita ukur Kelima, tip X Keenam, modul praktikum Dan alat tulis Ketiga, prosedur praktikum Oke, yang pertama, kita harus mempunyai tiga titik yang sudah diketahui koordinatnya Yang akan menjadi target bidik Dengan syarat, titik tersebut harus saling terlihat satu sama lain Kedua, tentukan satu titik, yaitu titik P Yang akan kita cari koordinatnya Bebas di mana saja Dengan syarat, titik tersebut harus terlihat dari ketiga titik yang sudah diketahui koordinatnya Ketiga, dirikan alat di titik yang akan kita cari koordinatnya Kemudian, buatlah jobs Keempat, masuk ke mode OBS Pada halaman pertama, pilih core Kemudian, pilih OCC Orient Lalu, deskripsikan tinggi alat Nah, tinggi alat tersebut kita ukur dengan menggunakan pita ukur Yang diukur hingga batas garis pada total station seperti gambar berikut Kemudian, pilih resek Lalu, pilih NEZ Kelima, bidik ke target pertama yaitu titik B4 Kemudian, tekan MES atau MESURE Lalu, isi tinggi prisma atau reflektor Atau biasa disingkat dengan HL Kemudian, tekan YES Setelah itu, masukkan koordinat titik BM4 Selanjutnya, tekan NEXT Oke, lakukan hal yang sama untuk titik BM5 dan BM6 Dan yang terakhir, setelah semua titik target kita bidik Pilih CALP atau CALCULATE Maka akan muncul koordinat titik B dan standar deviasinya Nah, sekian video langkah kerja dari praktikum kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And thank you Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!